Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kepakam yang di surga, pimpinlah kami untuk mendengarkan pesanmu. Buka hati kami untuk memahami besarnya kasihmu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan membaca dari kitab Wahyu, Wahyu 11 ayat 1-14. Dua saksi Allah Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dari mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa melutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Dimana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di bumi. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengarkan suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka. Naiklah kemari lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dasyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh. Dan tujuh ribu orang mati dan gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita ambil dalam renungan malam ini. Adalah dua saksi akan diutus. Kita yang sudah hidup dalam baik suci bertahanlah. Perikop kita ini menceritakan gambaran Yohanes atas wahyu yang didapatnya. Atas penglihatannya pada sebuah gambaran kejadian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yohanes adalah rasul atau murid Tuhan Yesus yang terakhir. Yang hidup. Saat itu kira-kira umurnya 80-90 tahun. Sebelum mati Yohanes sangat menginginkan perjumpaan kembali dengan Yesus. Atau pengwahyuan atau merindukan petunjuk dari Tuhan Yesus. Hari-hari itu adalah dalam penantiannya dan penderitaannya di pulau Pakmos. Kepada Yohanes dikatakan ambillah bulu untuk mengukur baik suci, untuk mengukur orang yang ada di dalam baik suci. Yang utama adalah yang di dalam baik suci. Mereka yang diselamatkan. Berbeda dengan yang di luar, di pelataran ataupun di luar. Mereka akan dibiarkan. Mereka akan dijemput oleh maut. Kira-kira begitu gambarannya. Juga diberikan penglihatan kepada Paulus. Akan datangnya dua orang saksi. Dua orang putusan Tuhan dari surga ke bumi. Dua saksi ini adalah hamba Tuhan. Banyak yang menaksirkan. Itu adalah Musa dan Elia. Henok dan Ardia. Yohanes dan Elia. Yohanes dan Paulus. Dan sebagainya. Yang pasti dua saksi itu adalah hamba Tuhan. Putusan Tuhan. Mereka turun untuk memetakan orang-orang di bumi. Pastinya juga perintah Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang atau umat Tuhan di bumi. Dua saksi Tuhan yang turun ke bumi ini akan memurnikan umat 120-1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Umat yang kembali kepada jalan kebenaran dan kekudusan akan diselamatkan. Saksi ini bertugas untuk bernubuat. Mereka juga akan berkabung atas keadaan bumi. Tapi pada waktunya dua saksi ini pun akan mati oleh ganasnya dosa-dosa manusia di bumi. Oleh serbuan binatang-binatang di bumi. Dan oleh penolakan orang-orang yang ada di bumi. Tuhan kemudian akan memanggil kembali kedua saksi ini untuk naik ke surga. Dan bumi akan dilanda gempa. Banyak orang akan mati. Pada penglihatan wahyu ini. Tuhan kembali menggambarkan ingin menyelamatkan umatnya. Dengan segala upaya untuk selamatan manusia. Kita harus sadar. Kita harus tahu di mana lokasi tempat kita hidup. Apakah di dalam baik suci sebagai umat yang kudus. Umat yang mau mendengarkan Tuhan. Umat yang ikut dengan kitab Tuhan. Atau di luar baik suci. Sebagai umat yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Umat yang cuek. Bahkan kita ikut datang untuk membunuh hamba-hamba Tuhan. Kedua lokasi tinggal itu adalah hal yang berbeda. Tapi pilihannya ada sama kita. Kita harus bijak memilihnya. Hidup di dalam baik suci tentu tidak mudah. Hidup yang berat. Kesulitan dan kenderitaan akan dialami. Tapi Tuhan kita tahu. Bertahanlah. Saya berdoa kita semua termasuk pada umat yang berada dalam baik suci. Kita berada dalam baik suci hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memelihara hidup kita dalam baik suci. Berjaga-jagalah. Agar kita tetap selalu dalam baik suci. Tetaplah dengar suara Tuhan melalui hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk ingatkan kami atas segala bedanya penyelamatannya. Ingatkan kami untuk selalu berada dalam baik suci Tuhan. Tuhan berikan kami semua damai-Mu untuk yang berkesusahan dalam dunia ini. Ulurkan tangan keselamatan Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang selalu kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati.